Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah singkat Sa'ad bin Abi Waqas Singa yang menyembunyikan kukunya Siapakah Sa'ad Aku adalah orang ketiga yang paling dulu masuk Islam Aku adalah orang yang pertama kali memanah musuh di jalan Allah Demikianlah Sa'ad bin Abi Waqas memperkenalkan dirinya Dia adalah orang ketiga yang paling dulu masuk Islam Dan orang pertama yang memanah musuh di jalan Allah Sa'ad bin Abi Waqas bin Wahai bin Abdim Manab hidup di Bani Zohrah Yang merupakan paman-paman Nabi dari pihak ibu Waqaib adalah kakek Sa'ad Dia adalah paman Aminah binti Wahab ibu Nabi Orang-orang mengenal Sa'ad sebagai paman Rasulullah dari pihak ibu Ketika Rasulullah melihatnya Beliau merasa bangga kepadanya karena keberanian, kekuatan, dan kesungguhan imannya Maka beliau bersabda Ini adalah pamanku Maka hendaklah seseorang memperlihatkan kepadaku istrinya Masuknya Sa'ad ke dalam Islam terjadi pada awal-awal munculnya Islam Dia mengenal dengan baik Nabi Serta mengetahui kejujuran dan sifat amanah beliau Nabi sudah sering bertemu dengannya sebelum beliau diutus menjadi Rasul Beliau mengetahui betapa besar kecintaan Sa'ad untuk berperang dan juga keberaniannya Sa'ad sangat suka memanah Dia selalu berlatih melempar anak panah Dia masuk Islam dengan mudah dan tidak sulit Bahkan sangat cepat Kondisi yang dialami Sa'ad tidak berbeda dengan kondisi orang-orang lain Ketika ibunya yang bernama Hamnah Mengetahui tentang keislamannya Sang ibu pun sangat marah kepadanya Sang ibu berkata kepadanya Wahai Sa'ad Apakah kamu meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu Lalu kamu mengikuti sebuah agama yang baru Demi Allah Aku tidak akan mencicipi satu makanan dan minuman pun Hingga kamu meninggalkan agama baru itu Sa'ad menjawab Demi Allah Aku tidak akan meninggalkan agamaku dan tidak akan berpisah darinya Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya Sedemikian dalam sayangnya Sa'ad pada ibunya Sehingga seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dewasa Dengan penuh kelembutan dan berbagai pengorbanan Ibu Sa'ad bernama Hamnah binti Sofyan bin Abu Umayyah Adalah seorang wanita hartawan keturunan bangsawan Qurais Yang memiliki wajah cantik dan anggun Di samping itu Hamnah juga seorang wanita yang terkenal cerdik Dan memiliki pandangan yang jauh Hamnah sangat setia kepada agama nenek moyangnya penyembah berhala Suatu hari Abu Bakar as-Siddiq mendatangi Sa'ad di tempat kerjanya Dengan membawa berita dari langit tentang diutusnya Muhammad sebagai Rasulullah Ketika Sa'ad menanyakan siapakah orang-orang yang telah beriman kepada Muhammad Abu Bakar mengatakan Dirinya sendiri Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah Suruhan ini mengetuk kalbu Sa'ad menemui Rasulullah Untuk mengucapkan dua kalimat sahadat Ia pun memeluk agama Allah pada saat usianya baru menginjak 17 tahun Sa'ad termasuk dalam deretan lelaki pertama yang memeluk Islam Selain Ali bin Abi Talib, Abu Bakar as-Siddiq dan Zaid bin Harithah Setelah memeluk Islam Keadaannya tidak jauh berbeda dengan kisah keislaman para sahabat lainnya Ibunya sangat marah dengan keislaman Sa'ad Wahai Sa'ad Apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapamu Untuk mengikuti agama baru itu Demi Allah aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama baru itu Ancam Sang Ibu Sa'ad menjawab Demi Allah aku tidak akan meninggalkan agamaku Sang Ibu tetap nekat Karena ia mengetahui persis bahwa Sa'ad sangat menyayanginya Amnah mengira saat-sa'ad akan luluh jika melihatnya dalam keadaan lemah dan sakit Ia tetap mengancam akan terus melakukan mogok makan Namun Sa'ad lebih mencintai Allah dan Rasulnya Wahai Bunda Demi Allah Seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu Aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya Tegas Sa'ad Akhirnya Sang Ibu yakin bahwa anaknya tidak mungkin kembali seperti setiakala Dia hanya dirundung kesedihan dan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan peristiwa yang dialami Sa'ad dalam ayat Al-Quran Yang artinya Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu Maka janganlah kamu mengikuti keduanya Dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik Surat Lukman ayat ke-15 Ayat ini mengajarkan tentang kepatuhan tertinggi kita adalah kepada Allah Kepatuhan kepada orang tua terbatas hanya pada hal-hal yang baik Anda pun dalam hal yang tidak baik kita tidak diwajibkan untuk patuh Seperti yang Allah firmankan dalam ayat ini Namun walau tidak patuh kepada orang tua Jika orang tua mengajak kemungkaran Sebagai anak haruslah senantiasa menampilkan akhlak dan tutur kata yang baik kepada orang tuanya Sa'ad adalah orang yang pertama kali melemparkan anak panah dalam rangka berjuang di jalan Allah Dikisahkan bahwa suatu ketika kaum muslimin Mekah sedang mengerjakan sholat di lorong-lorong jalan yang ada di Mekah secara sembunyi-sembunyi Namun sebagian kaum musrikin melihat mereka Lalu kaum musrikin pun menyerang kaum muslimin Maka Sa'ad bin Abi Waqas bangun dan langsung menyerang mereka Dia memanaslah seorang dari mereka hingga darah mengalir dari tubuh orang tersebut Inilah darah pertama yang ditumpahkan oleh umat Islam Saat kaum Kufar Mekah memboikot kaum muslimin Saat bersama Rasulullah berlindung di klan Abu Talib Sehingga terus menahan lapar bersama beliau selama tiga tahun penuh Selama itu Sa'ad hanya memakan dedaunan hingga akhirnya Allah pun menghendaki ujian ini berakhir Tak lama kemudian Sa'ad pergi berhijrah ke Madinah bersama orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Umair bin Abi Waqas berhijrah bersama saudaranya Sa'ad ke Madinah Ketika orang yang bertugas untuk mengumandangkan seruan jihad berkata Hayya ala jihad mari berjihad Sa'ad pun segera keluar dengan membawa pedang dan panahnya Saat itu usia Sa'ad telah lebih dari 20 tahun Sedangkan Umair masih kecil Umurnya belum mencapai 13 atau 14 tahun Sebagaimana biasanya Rasulullah SAW selalu memeriksa kondisi pasukannya Beliau akan menolak anak-anak kecil yang tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk berperang Rasulullah pun melihat Umair Saat itu Umair bersembunyi agar dia tidak disuruh pulang oleh Rasulullah Yang menyebabkan dirinya tidak bisa Saat itu Umair bersembunyi agar dia tidak disuruh pulang oleh Rasulullah Yang menyebabkan dirinya tidak bisa ikut berperang bersama kaum muslimin Namun Rasulullah melihatnya Maka beliau menolak dan menyuruh Umair untuk pulang Umair pun menangis hingga Nabi merasa iba kepadanya Akhirnya Rasulullah membolehkan Umair untuk keluar bersama pasukan badar Umair pun berdiri di samping Sa'ad guna berjihad di jalan Allah Ketika peperangan selesai dan debu tidak lagi berterbangan Terlihatlah 14 orang dari kaum muslimin yang gugur sebagai syahid Orang yang paling muda di antara ke-14 orang tersebut adalah Umair bin Abi Waqas Sa'ad pun pulang dengan membawa kemenangan Di satu tangannya dan tangisan kesedihan di tangan yang lain Kehidupan berjihad berlangsung dengan cepat Orang-orang Islam berpindah dari satu pertempuran ke pertempuran yang lain Hingga dibalas saatnya perang Uhud Saat itu para pasukan pemanah tidak mematuhi ucapan Nabi kita Lalu mereka meninggalkan tempat-tempat mereka Melihat keadaan itu pasukan kaum musrikin pun menyerang kaum muslimin Hingga akhirnya mereka sampai ke Rasulullah SAW Yang pada saat itu hanya segelintir sahabat saja yang ada di samping beliau Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqas Ketika Rasulullah SAW melihat Sa'ad beliau bersabda kepadanya Usir mereka Maksudnya pukul mundur orang-orang musrik itu Sa'ad berkata Bagaimana aku dapat melakukan hal itu sendirian Akan tetapi kemudian Sa'ad segera mengeluarkan anak panah dari sarungnya Lalu dia melemparkan anak panah itu ke arah salah seorang dari kaum musrikin Hingga orang itu tewas Sa'ad kembali mengambil anak panah yang lain Lalu dengan anak panah itu dia pun membunuh salah seorang lainnya dari kaum musrikin Demikianlah panahnya telah membunuh banyak orang musrik Maka Sa'ad mengambil panahnya itu lalu berkata Ini adalah panah yang diberkahi oleh Allah Di masa Umar bin Khotab menjadi khalifah Ia bertekad untuk menyerang kekaisaran Persia Menggulingkan dan mencabut agama berhala sampai ke akar-akarnya Umar pun memerintahkan kepada tiap gubernur dalam wilayah kekuasaannya Untuk mengirimkan kepadanya setiap orang yang mempunyai senjata dan kuda Atau bagi mereka yang mempunyai keberanian, kekuatan, berpikiran tajam Skill bersair atau berpidato dan skill-skill lainnya untuk membantu memenangkan peperangan Maka di Madinah saat itu Tumpah ruahlah para pejuang muslim dari tiap pelosok Khalifah Umar pun merundingkan siapa kiranya yang pantas dan dipercaya menjadi panglima perang Hasil musyawarah memilih Sa'ad bin Abi Waqas Singa yang menyembunyikan kuku untuk mendapatkan amanah tersebut Sewaktu angkatan perang itu hendak berangkat Khalifah Umar bin Khotab memberi amanah dan pesan kepada Sa'ad sebagai berikut Hai Sa'ad, janganlah engkau terpesona Sekalipun engkau paman Rasulullah dan sahabat beliau Sesungguhnya Allah tidak menghapus suatu kejahatan dengan kejahatan Tetapi Allah menghapus kejahatan dengan kebaikan Hai Sa'ad, sesungguhnya tidak ada hubungan kekeluargaan antara Allah dengan seseorang Melainkan dengan mentah hatinya Segenap manusia sama di sisi Allah Baik ia bangsawan atau rakyat jelata Allah adalah Tuhan mereka dan mereka semuanya adalah hambannya Mereka berlebih berkurang karena takwa dan memperoleh karunia dari Allah SWT karena ta'ad Perhatikanlah cara Rasulullah yang kau telah mengetahuinya Maka tetaplah ikuti cara beliau Maka berangkatlah pasukan yang diberkati Allah itu menuju sasaran Bersama Sa'ad dalam pasukan ini 99 orang bekas pahlawan perang badar Sekitar 319 sahabat yang tergolong dalam bayat Ridwan 300 pahlawan yang ikut serta dalam Fatto Mekah bersama Rasulullah Dan 700 orang putra-putra para sahabat Dan pejuang muslim lainnya Total pasukan ketika itu berjumlah 30 ribu orang Kaum muslimin membuat basis militer di Kodisiyah Yang berjarak sekitar 8 km dari kota Kufah Jazir Kaisar Persia mengirimkan pasukan yang berjumlah 120 ribu Di bawah pimpinan Rustum Ditambah lagi dengan bantuan sebanyak itu Bayangkan 30 ribu melawan 120 ribu Berarti 4 kali lipat banyaknya pasukan Persia Jika pasukan bantuan tambahan Persia sebanyak 120 ribu lagi Berarti 8 kali lipat banyaknya pasukan Persia ketimbang pasukan Islam Sebelum perang Sa'ad mengirim beberapa orang putusan kepada Rustum Untuk menawarkan kepadanya 3 hal 1. Memeluk Islam 2. Membayar Jidiyah 3. Berperang Dari 3 opsi ini tergambarlah bagaimana ketegasan dan kemuliaan Islam Utusan pasukan Islam berkata kepada pasukan Persia Kami datang untuk mengeluarkan kalian Yang berlangsung selama 4 hari Peperangan berhasil Dimenangkan oleh pasukan Islam Dan komandan-komandan Persia Serta pasukannya banyak yang terbunuh Rustum pimpinan pasukan Persia juga tewas Kepalanya berpisah dengan badannya Akibat terkena lembing pasukan Islam Dari perang ini kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang Atau gonimah Yang begitu besar Di tahun 14 Hijriah Atau 635 Masyai Selanjutnya 2 tahun kemudian 16 Hijriah Atau 637 Masyai Kaum muslimin berhasil menuduki ibu kota Dan pusat pemerintahan kekaisaran Persia Kota itu telah kosong Karena kaisar Persia Yajjir dan penduk setempat telah melarikan diri Sa'ad bin Abi Waqas pun mendiami istana putih milik Yajjir Dan menjadikan ruang besarnya sebagai tempat sholat Dalam momen ini kaum muslimin juga berhasil mendapatkan gonimah Yang sangat besar dari simpanan kaisar Kejatuhan Madain merupakan lonceng kejatuhan Bagi kekaisaran Persia secara keseluruhan Dalam suasana kemenangan itu Sa'ad tidak lupa dengan firman Allah Ia membacakan firman Allah yang berbunyi Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan Dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah Dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya Demikianlah Dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka Dan mereka pun tidak diberi tangguh Surat Ad-Duhon ayat 25-29 Suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat Tiba-tiba beliau menatap ke langit seolah mendengar bisikan malaikat Kemudian Rasulullah kembali menatap mereka dengan bersabda Sekarang ada di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga Mendengar ucapan Rasulullah para sahabat menengok ke kanan dan ke kiri pada setiap arah Untuk melihat siapakah gerangan lelaki berbahagia yang menjadi penduduk surga Tidak lama berselang datanglah laki-laki yang ditunggu-tunggu itu Dialah Sa'ad bin Abi Waqas Di samping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua Sa'ad bin Abi Waqas juga terkenal karena keberaniannya dalam peperangan membela agama Allah Ada dua hal penting yang dikenal orang tentang kepahlawanannya Satu, Sa'ad adalah orang yang pertama melepaskan anak panah dalam membela agama Allah Dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah Dia hampir selalu menyertai nabi dalam setiap pertempuran Kedua, Sa'ad adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau Dalam perang Uhud, Rasulullah bersabda Panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu Sa'ad bin Abi Waqas juga dikenal sebagai seorang sahabat yang doanya senantiasa dikabulkan Allah Qais meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa Sejarah mencatat Hari-hari terakhir Sa'ad bin Abi Waqas adalah ketika ia memasuki usia 80 tahun Dalam keadaan sakit, Sa'ad berpesan kepada para sahabatnya Agar ia dikavani dengan jubah yang digunakannya dalam perang badar Perang kemenangan pertama untuk kaum muslimin Kapani aku dengan jubah ini, kata Sa'ad Dia kudapatkan dari seorang musrik dalam perang badar Aku ingin menemui Allah Azza wa Zala dengan jubah itu Di hari-hari terakhirnya sebelum wafat, putranya bercerita bahwa kepala ayahnya berada di pangkuannya ketika hendak meninggal Aku menangis, kata putra Sa'ad Maka ayahnya berkata Mengapa kamu menangis, wahai anakku? Sungguh lanjut Sa'ad Allah tidak akan menyiksaku selamanya dan aku termasuk salah seorang penduduk surga Pahlawan perkasa ini menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 55 Hijriah Dengan meninggalkan kenangan indah dan nama yang harum Ia dimakamkan di pemakaman Bape, makamnya para suhada Selamat jalan pahlawan Sa'ad bin Abi Waqas Pahlawan kodisya, pembebas mada'in, ibu kota dan pusat kekaisaran Persia Dan pemadam api sesembahan di Persia untuk selama-lamanya Demikian kisah Sa'ad bin Abi Waqas Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!